Orang yang mengatakan Malaysia orang yang malas sebenarnya mereka nih Tidak ada lagi bahan ya untuk berdebat Ini langsung dijawab ya guys ya oleh orang Malaysia sendiri disini ya guys ya Saya memang malas Tuh sebabnya saya gajikan pekerja buat kerja-kerja syarikat Nah itu Selamat Indonesia menjadi negara nomor satu dengan orang-orang yang paling malas What? Jadi nomor satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Tapi ya kita harus menerima kenyataan ini ya guys ya Kita mengatakan bahwasannya Malaysia ataupun Melayu adalah bangsa pemalas Melayu adalah orang-orangnya pemalas Malaysia khususnya yang dikatakan oleh netizen-netizen Indonesia ini guys ya Nah saya ingin tahu faktanya itu bagaimana Kekenyataannya itu bagaimana Jom, 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 jom kita simak videonya Simak, tonton sampai akhir supaya tidak salah paham Ya, dengar juga penjelasan saya di akhir ya Oke, oke, oke Tanpa berlama-lama jom Kalau udah siap kita play videonya Ayo let's go Malas masyarakat Indonesia Jadi ada reportase yang menyebutkan bahwa Masyarakat Indonesia itu paling males di dunia Untuk lebih spesifik Malas jalan kaki Kalian pasti tahu ada beberapa studi yang mereportase bahwa Manusia itu harus jalan kaki Setidaknya 10 ribu langkah setiap harinya Sedangkan manusia di Indonesia secara rata-rata Hanya 3.515 langkah Apa jangan-jangan warga 62 sudah mempunyai penelitian sendiri Dimana tidak butuh tu namanya 10 ribu langkah setiap harinya Cuma menurut kalian, apakah menurut kalian benar kita itu manusia termalas di dunia? Comment Pekerjaannya tidur, gak mau usaha, gak mau kerja, gak mau bisnis Bikin status WA akan indah pada waktunya Itu namanya, itu namanya harapan apa? Angan-angan Angan-angan Gak mau sote, gak mau podcast, gak mau apa Bikin status, besok juga akan kaya pada waktunya Itu namanya angan-angan Empat, kebiasaan buruk orang Indonesia yang harus diubah Nomor satu, mencampuri urusan orang lain Nomor dua Apa nih, betul sekarang ini saya nampak jauh video menghina Malaysia Saya blog terus, bagus tak payah dengar sebab ramai sangat yang seperti itu Menghujat, membuli, dan caci maki pada orang lain Nomor tiga, suka iri dan dengki atas pencapaian orang lain Nomor empat Selamat Indonesia menjadi negara nomor satu dengan orang-orang yang paling malas jalan kaki Apa? Jadi nomor satu Ingat ini prestasi Jangan sampai kita terpengaruh Harus malu dengan prestasi Nomor satu ya nomor satu Jadi kita harus merayakan Kenapa orang Indonesia malas jalan kaki Gini, ini ada teknologi yang namanya mobil, motor, bahkan ada ojek online Kita memanfaatkan dong Betul, betul, betul Teman-teman di luar negeri itu harus paham sejarah kita Dulu kita disuruh jalan kaki panas-panasan kerja rodi, roh musya Itu di zaman penjajahan ini kita merdeka Kita tidak boleh lagi menderita seperti dulu Oleh karena itu, maka itulah alasan kenapa kita malas jalan kaki Untuk merayakan kemerdekaan Aduh, dudu, 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 dudu Betul, kalau orang Melayu ni malas Orang Melayu eh Kalau buat malas tu Dia ada beberapa kategori lah Kalau dia memang malah nak buat, er malas Betul-betul dia nak buat Dia buat sampai dia penat Orang Melayu kalau nak meniaga Ataupun nak buat pecah apa Kalau dia nak, dia buat Bang betul gue nggak tahu Melayu nih pemalas jadi sebenarnya mau di negara Indonesia maupun di Malaysia di Brunei Singapura Taiwan Hongkong ya kalau orang tipenya pemalas ya malas guys tapi kalau tipenya pekerja giat pekerja keras ya pekerja keras tapi kalau sudah ada survei yang mengatakan bahwasannya kita nih orang Indonesia nih adalah peringkat pertama pemalas ya jalan kaki bukan-bukan hal lainnya saya lihat istilahnya di Indonesia ini banyak orang-orang yang sukses banyak orang-orang yang kaya raya karena mereka bukan pemalas seperti itu ya guys ya begitu juga di Malaysia banyak sultan-sultan banyak peniaga-peniaga sukses karena mereka bukan pemalas jadi kalau kita mengejudge negara tertentu ya kan seperti yang dikatakan Malaysia itu pemalas dan lain sebagainya itu salah besar orang yang berkata seperti itu pasti ya dia yang berkata itu adalah pemalas gitu ya guys ya orang Malaysia pemalas betul ke Miss Anne ada yang tanya oke Miss Anne bagitahu saya punya pendapat ya tolong jangan disangkut pautkan dengan mana-mana account karena ini adalah real saya punya tanggapan ya jadi macam ini orang yang mengatakan Malaysia orang yang malas sebenarnya mereka nih tidak ada lagi bahan ya untuk berdebat sehingga kata-kata yang tidak masuk akal ini keluar ya kenapa saya cakap tidak masuk akal karena yang kerja disini bukan satu orang dan kerjanya dengan orang Malaysia yang bayar gaji jadi kalau orang Malaysia malas nggak bisa bayar gaji dong kalau nggak kerja ya kalau tak ada kerja macam mana bayar gaji macam mana nak membangun negara macam mana nak bangun jalan raya macam mana mau meningkatkan public transport yang kalian guna di negara ini ya bener juga malas itu sifat manusia pemalas itu orangnya malas itu ada di diri semua orang saya pun malas kadang-kadang ya tapi saya bukan pemalas ini langsung dijawab ya guys ya oleh orang Malaysia sendiri disini ya guys ya saya memang malas itu sebabnya saya gajikan pekerja buat kerja-kerja syarikat nah itu itu jadi kalau dikatakan pemalas ya bos-bos itu malas semua ya guys ya malas kerja biar orang kerja kan gitu gitu maksudnya memberi apa namanya ya guys selowongan pekerjaan bagi orang lain karena kita udah banyak berduit kan seperti itu ceritanya kalau dikatakan wah orang Melayu ini pemalas lah tak nak kerja tapi dia punya pembantu ART ya kan dia punya istilahnya ladang yang bekerjanya ya orang kita kadang orang Filipin ya kan nah tergantung lah pemalas itu macam mana kan aduh kenapa lah netizen-netizen ini macam ini memang dah-dah-dah tak tahu lah nak cakap apa mungkin macam itu dah ada pusing dah-dah pening dah nak mertebat macam mana lagi kan apa kata-kata yang patut kita ucap macam itu lah makanya Rasulullah itu mengatakan ya kan Rasulullah itu memberi nasihat kepada kita ya kan berkata baik ataupun diam jadi kalau tidak bisa berkata baik diam aja gak usah dibuat kata-kata yang membuat kita itu kayak aduh biar berdebat dan lain sebagainya akhirnya apa kita yang malu sendiri guys kita yang malu malas karena kalau pemalas itu ialah orang yang suka malas-malasan betul gak mau kerja tapi menurut saya kita tidak berhak berkata seperti itu mau malas ke mereka di negara sendiri betul tidak menyusahkan negara mana-mana betul jadi kita harus lihat diri kita kalau kita ini mau dianggap baik mau dianggap kita ini bagus kita harus koreksi diri kita jangan selalu mengoreksi orang lain kita banyak orang rajin hampir 1 juta jiwa orang rajin ya yang datang ke Malaysia ini tapi tidak ada lapangan kerja di Indonesia jadi mau apa ketika kamu malas di negara orang itu yang jadi masalah tapi kalau malas di negara sendiri itu tidak masalah rumah-rumah dia nah tapi bagi saya spekulasi seperti itu tetap tidak logik untuk diterima dengan akal sehat dengar tuh dengan akal sehat tidak bisa diterima ya karena mungkin individu terbabit yang mengatakan orang Malaysia malas itu dia ada memberikan tanggapan kepada individu yang dia tidak puas hati jadi hanya itu saja yang mampu dia cakap dia memukul rata semua orang betul tak jadi nasihat saya tak payah lah kita nak dengar benda-benda mengarut nih ya buang masa betul tak betul kalau kita terus follow up terus sakit hati kita tak akan jadi Abdul betul kan malah kita akan jadi seperti dia juga menghujat menghujat mencari kesalahan seperti itu baraya 10 tahun atau ya 12 tahun yang lalu Unicef itu melaporkan bahwa di Indonesia sepertiga anak itu gak mau ngapa-ngapain males hidup jadi anak di Indonesia itu sepertiganya itu guling-guling main hp gak punya tujuan hidup gak tau oh mungkin ini juga yang komen-komen kayak gitu ya guys ya sepertiga orang ini sepertiga anak-anak ini yang istilahnya cuman guling-guling tapi menghujat di sosial media jadi cuman kegiatannya itu guling-guling tiduran gitu guys ya terus komen di sosial media mungkin ini ini yang datang kesini juga ya kan datang ke channelnya kawan-kawan kita semua itu yang ngebully ya kan komen-komen nggak jelas itu mungkin iya itu ya pak ya betul lah pak besok saya mau melakukan apa tahun depan saya melakukan apa gak punya target gak punya cita-cita gak punya pikiran dan kalaupun mau sekolah ya sekolah aja gak kepikiran soal ranking gak kepikiran soal belajar sama apa nanti gimana dan sebagainya gak kepikiran apapun hanya mengikuti rutinitas hidup saja jadi dia tuh hidup tapi gak sadar bahwa dirinya hidup oh gak gak gitu aja ya rebahan nonton youtube dan lain sebagainya nah kenapa anak-anak di indonesia sepertiganya seperti itu kemudian ada beberapa psikolog yang menyebut bahwa apa yang buat anak-anak kita masa depannya seperti itu adalah karena masa kecilnya depresi aduh oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya ini gak tau gimana ya guys ya jadi netizen-netizen saya sering dengar itu ya kan melayu tuh pemalas orang malaysia tuh pemalas gak suka kerja dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat ya guys ya mungkin orang-orang itu tidak pernah melihat bagaimana kehidupan orang malaysia ya kan bagaimana istilahnya mereka itu menjadi bos-bos bagaimana mereka istilahnya punya pekerja-pekerja kalau dibilang pemalas terus makannya dari mana terus mereka makannya gimana kalau mau dibilang pemalas ternyata ketika istilahnya netizen indonesia ini mengatakan bahwasannya ya kan malaysia tuh pemalas eh malah kita yang diapreciate oleh dunia bahwasannya kita adalah pemalas nomor satu gitu guys ya bahkan sepertiganya kata abangnya tadi itu sepertiga daripada budak-budak ataupun anak-anak remaja yang ada di indonesia ini ya itu mereka kerjanya cuman guling-guling ya bener kata mbaknya tadi kalau malas di negara sendiri it's okay karena mereka tidak merugikan negara orang lain tapi terus kapan majunya kapan majunya itu masalahnya kapan majunya gitu kan bahkan pemuda-pemuda itu adalah harapan bangsa nah kalau pemudanya aja seperti inilah terus kapan majunya ya kan kalau kita tengok tadi ya ini fakta dan kenyataan yang harus kita terima gitu ya kita mengolok-olok negara lain kita ya mengejek negara lain tapi malah kita aduh malah kita yang orang lain dikatakan pemalas lah ya kan bangsa malas ya kan aduh tapi ketika ada fakta penelitian bahwasannya kita tuh adalah orang-orang yang paling malas sedunia nomor satu lagi oh my god i don't know what tapi itu memalukan sekali sih ketika kita setelahnya menghujat orang ini tetangga kita nih contoh ya contoh ya kan tetangga kita kita hujat kamu tuh malas banget ini malas itu gak bisa ngapa-ngapain ini itu ini itu kita cuman ngomong doang ternyata kita juga malas gak ngapa-ngapain di rumah ya cuman tiduran ya kan main hp dan lain sebagainya dan kita mengatakan tetangga kita yang malas juga oh my god bahkan kita gak tau bahwasannya yang dikata-katain itu lebih maju daripada kita lebih banyak uangnya lebih happy hidupnya kadang seperti itu oh my god jadi hal yang buruk yang dikatakan di video tadi adalah kita itu terlalu ikut campur dengan urusan orang lain kita itu terlalu ingin ya kan tau urusan orang lain bahkan kalau kita di negara-negara besar ya guys ya itu tidak ada nafsi-nafsi dikatakan sendiri-sendiri jadi kita itu tidak perlu tau urusan orang lain kalau kita terlalu kipo katanya terlalu kipo dengan urusan orang lain gitu kan di dalam video tadi disebutkan gitu ya guys ya oh my god semoga ini bisa menjadi pelajaran baik kita kita bisa mengintrospeksi diri kita supaya kita menjadi lebih baik lebih terbuka pikirannya dan hati kita sehingga kita apa sehingga kita bisa menjadi negara yang lebih baik ya menjadi masyarakat yang lebih baik lagi nah seperti itu ya guys ya semoga ini bermanfaat ya jangan ada lagi setelahnya orang-orang yang setelahnya menghujat menghina mencaci dan lain sebagainya di video ini karena kenapa ya guys ya itu menandakan bahwasannya keterpurukan kita itu menandakan bahwasannya otak kita belum maju-maju gitu guys ya jadi kalau masih ada di video ini yang komen ya yang netizen-netizen sang apa ya yang istilahnya haters ya kan ataupun menjelek-jelekkan berarti ya kita gak bisa maju lagi guys ya kalau orang-orangnya emang seperti itu gitu ya kan semoga dengan video ini kita menjadi apa namanya lebih faham lagi lebih mengerti lagi tentang bagaimana supaya kita menjadi negara yang produktif masyarakat yang produktif bukan negara sih kalau negaranya kayaknya udah udah mau maju gitu kan tapi masyarakatnya ataupun rakyatnya yang lebih produktif lagi lebih apa namanya itu bekerja keras untuk menata hidup seperti itu menyenggapai cita-citanya seperti itu ya guys ya itu sepertiga gila asli gila banget istilahnya daripada banyaknya penduduk di Indonesia ini oke itu dulu videonya guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya Pamin Ududri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax